Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah Ulat dan Kepik Ada seekor ulat kecil sejak kecil menetap di daerah yang tak cukup air, sehingga sepanjang hidup dia selalu kekurangan makanan. Dalam hati kecilnya ada keinginan untuk pindah dari rumah lamanya, tapi dari hari ke hari dia tidak juga memiliki keberanian. Hingga suatu hari, karena kondisi alam yang semakin tak bersahabat, si Ulat terpaksa membulatkan tekat. Dia mulai merayap ke depan tanpa berpaling ke belakang. Setelah berjalan agak jauh, dia mulai merasa bimbang. Jika aku sekarang berbalik kembali ke rumah, masih keburu, mumpung aku belum jauh. Karena kalau aku berjalan jauh lagi, jangan-jangan jalan pulang pun takkan kutemukan lagi. Mungkin aku akhirnya tersesat. Ketika si Ulat sedang maju mundur penuh kebimbangan, tiba-tiba ada sebuah suara menyapa di dekatnya. Halo Ulat kecil, apa kabar? Aku adalah Kepik. Senang sekali melihatmu keluar dari rumah lamamu. Aku tahu, engkau tentu bosan kekurangan makanan karena musim dan cuaca yang tak baik. Kepergianmu tentu untuk mencari kehidupan yang lebih baik, kan? Lalu Ulat menjawab, Benar, aku memutuskan pergi dari saranku untuk kehidupan yang lebih baik. Apakah engkau tahu apa yang ada depan sana? Aku tahu, jalan ke depan yang akan kau lalui, walau terlalu jauh, tetapi terjal dan berliku. Dan lebih jauh di sana, ada sebuah gua yang gelap. Tetapi setelah kamu mampu melewati, akan terbentang sebuah tempat terang, indah dan sangat subur. Kamu pasti menyukainya. Di sana, kau pasti bisa hidup dengan baik. Si Kepik dengan bersemangat memberi dorongan kepada Ulat. Kepik, apakah tak ada jalan pintas untuk sampai ke sana? Tidak, Sobat. Jika kamu ingin hidup lebih baik, kamu harus melewati semua tantangan itu. Nasihatku, tetaplah berjalan langkah demi langkah. Fokuskan pada tujuanmu. Niscaya, kamu akan tiba di sana dengan selamat. Selamat jalan dan selamat berjuang, Sobat. Sambil berteriak penuh semangat. Si Kepik pun meninggalkan Ulat. Besan moral dari dongeng ini adalah, kesuksesan adalah mirip mereka yang secara sadar, tahu apa yang menjadi keinginannya, sekaligus siap menghadapi rintangan apapun yang menghadang, serta mau memperjuangkan habis-habisan melalui cara yang benar. Terima kasih telah menonton!